Intro Beginilah kondisi jembatan beton penghubung antar korong di Nagarik Kalampayan, Hulu, Kuraji Hilir, kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariyaman. Jembatan yang panjangnya 15 meter ini ambruk sudah diterjang banyak sejak sebulannya lalu. Akibatnya warga kesulitan keluar masuk daerah mereka, warga berharap jembatan secepatnya dibangun pemberitas tempat agar akses warga kembali lancar. Sementara jembatan daerah yang dibawa warga pasca jembatan ambruk hanya bisa dilewati kendaraan daerah dua, sementara untuk akses mobil hingga kini belum bisa dilalui. Sehingga sepertannya dan perkembunan masakan yang ada di daerah tersebut sulit untuk dibawa keluar. Selain itu di Nagarik Kalampayan, Hulu, Kuraji Hilir ini juga terdapat jalan dan sebuah jembatan besi berlantai dengan kayu yang kondisinya juga banyak yang rusak. Jembatan sepanjang 20 meter sebut juga butuh perhatian pemerintah karena jembatan ini satu-satunya jembatan penghubung antara korong kota tinggi dan korong kalampayan. Sudah berapa lama rusaknya? Sudah mutas satu bulan. Menjambatnya apa itu? Hujan. Airnya kan limpah. Jadi jembatannya amblas gitu ya? Jadi dengan kondisi ini masyarakat sulit luar masuk ya? Iya, cuma motor aja yang bisa lewatkan. Kalau kondisinya nggak bisa. Biasanya mobil bisa lewat? Bisa. Oh, itu harapan ibu seluruh warga apa? Bisa, cuma tanya ibu perbaiki kan? Oh. Aktivitas warga kan bisa rencar. Dari Padang, Parayaman, Eka Gus Priyadi, melaporkan.